Halo, Pak Friends. Pada soal kali ini, kita akan membahas tentang soal program linier, yaitu seorang pembuat kue membuat dua jenis kue. Kue A, Rp. 2.000 pembuatannya, Rp. 800 untungnya. Dan kue B, pembuatannya Rp. 3.000 dan untungnya adalah Rp. 900. Modal yang dia punya adalah Rp. 100.000 dan paling banyak ia hanya mampu membuat 40 kue. Pertanyaannya adalah keuntungan terbesar pembuat kue adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama mari kita buat permisalan dulu ya. Misalnya saja kue A adalah X dan kue B adalah sama dengan Y. Karena kita berbicara tentang kue, baik A dan B tidak mungkin dia hasilnya negatif. Maka X dan Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah tahu mengenai permisalan ini, mari kita buat informasinya. Dari data, kita bisa membuat informasi mengenai kue A, kue B, dan batasan atau jumlahnya mengenai dua hal. Yaitu tentang ongkos pembuatannya dan juga banyak yang dia produksi atau membuatnya. Kita mulai dari ongkos, kue A tadi pembuatannya adalah Rp. 2000. Nah, karena kue A adalah X, berarti kita simulkan Rp. 2000X atau kita tuliskan dengan Rp. 2000X. Kemudian kue B itu adalah Rp. 3000, berarti Rp. 3000Y. Dengan modal maksimalnya adalah Rp. 100.000, karena maksimal berarti pertidak saman yang tepat adalah kurang dari sama dengan. Untuk membuatnya, tadi kita ternyata jumlahnya maksimal adalah 40, baik jumlah kue A yaitu X dan yang dijumlahkan dengan kue B yaitu E maksimalnya adalah 40. Akhirnya X tambah Y nanti maksimal 40, karena maksimal berarti juga pertidak samannya kurang dari sama dengan. Oke, setelah kita punya informasi ini, mari kita buat modelnya. Buat model matematika mengenai ongkos berarti dapat ditulis Rp. 2000X tambah Rp. 3000Y kurang dari sama dengan Rp. 100.000. Nah, ini kita sederhanakan dengan membagi 1000 ke 2 ruas, dapatlah 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 100 yang saya sebut sebagai pertidak saman pertama. Kemudian untuk model yang kedua yaitu tentang produksi atau banyak membuatnya yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 40 yang saya sebut dengan pertidak saman kedua. Jangan sampai lupa mengenai fungsi objektif ya, yaitu mengenai keuntungannya. Karena tadi kue A untungnya Rp. 800X dan kue B untungnya Rp. 900X berarti Rp. 900Y. Sehingga fungsi objektifnya yaitu Fx,Y yang akan kita cari maksimalnya adalah 800X tambah Rp. 900Y. Nah, setelah dapat informasi ini, mari kita cari titik potong model matematika ini dengan sumbu. Untuk mencari titik potong dengan sumbunya, kita akan menggunakan simbol pertidak samannya tadi, diubah dulu menjadi sama dengan. Misalnya saja pertidak saman pertama ini, saya tuliskan ulang dengan simbol sama dengan yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 100. Ini artinya ketika X nya 0, maka didapat Y nya 100 per 3. Atau dengan kata lain, koordinatnya adalah 0,100 per 3. Begitu juga dengan ketika Y nya sama dengan 0, ternyata didapatnya X sama dengan 50, artinya koordinatnya adalah 50,0. Nah, untuk pertidak saman kedua sama, saya tuliskan ulang pertidak saman kedua ini dengan simbol sama dengan yaitu X tambah Y sama dengan 40. Didapat ketika X nya 0, Y nya 40, atau koordinatnya 0,40. Begitu juga dengan Y nya 0, didapat X nya 40, artinya koordinatnya 40,0. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita himpun dulu informasi yang sudah kita dapat, yaitu mengandai 2 model matematika. Yang pertama adalah ongkos dengan titik potongnya tadi 0,100 per 3 dan 50,0. Model yang kedua X plus Y kurang dari sama dengan 40 mengenai pembuatannya atau produksinya, titik potongnya adalah 0,40 dan 40,0. Dan jangan sampai lupa fungsi objektif yang akan kita tentukan nanti biaya untung maksimalnya, yaitu FX,Y 800X tambah 900Y. Oke, sekarang kita buat koordinatnya. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, kita dapat 0,100 per 3 dan 50,0. Saya coba plot di sini, 100 per 3 dan 50,0 nya di sini. Silahkan tarik garis. Pertidaksamaan kedua, kita punya 40,0 dan 0,40 ya. Nah, ini saya tuliskan dari 0,40 tadi di sumbu Y dan 40,0 ada di sumbu X. Silahkan tarik garis. Nah, untuk menentukan daerah hasil penyelesaiannya, saya akan mengujinya dengan titik 0,0. Nanti akan kita ketahui daerah hasil penyelesaiannya melalui daerah arsir. Oke, kita coba substitusi ke pertidaksamaan pertama, yaitu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 100. Ketika kita substitusi dengan 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, didapatlah hasilnya 0. Dan 0 adalah kurang dari sama dengan 100. Karena 0 kurang dari sama dengan 100, itu adalah hal yang benar. Maka daerah yang memuat titik 0,0 harus diarsir karena dialah DHP-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ke arah bawah. Begitu juga dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Saya coba substitusi dengan 0,0. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, didapatlah 0. Dan 0 juga kurang dari sama dengan 40. Karena hal ini benar, 0 kurang dari sama dengan 40 adalah hal yang benar. Maka daerah yang memuat titik 0,0 bagi model X plus Y kurang dari sama dengan 40 juga diarsir, yaitu arah ke bawah ya. Dan jangan sampai lupa mengenai syarat X lebih dari sama dengan 0, yang artinya akan kita arsir sebelah kanan sumbu Y. Dan Y lebih dari sama dengan 0, yang akan kita arsir adalah di atas sumbu X. Sehingga daerah arsir tumpukannya kurang lebih seperti ini. Nah, berdasarkan daerah arsir ini, kita memiliki beberapa titik pojok ya, atau titik ekstrim. Yang pertama adalah 0,100 per 3, 40,0, 0,0, dan juga titik potong. Inilah titik yang akan kita uji nanti untuk menentukan maksimumnya. Namun, titik potongnya masih belum diketahui, mari kita coba cari dulu di slide berikutnya. Nah, kita himpun informasinya mengenai fungsi objektif. Dan tadi kita sudah memiliki gembaran kurang lebih grafiknya seperti ini, yaitu daerah hasilnya ada 4 titik ya, 0,0, 0,100 per 3, 40,0, dan juga titik potong. Yang ini akan kita cari. Untuk mencari titik potong ini, ternyata kita bisa mengeliminasi 2 model pertidak samaan yang kita dapatkan tadi. Namun, kita tuliskan dengan simbol sama dengan, yaitu 2x tambah 3y yang awalnya kurang dari sama dengan 100, tuliskan sebagai sama dengan 100. Dan yang model kedua, yaitu x plus y, awalnya kurang dari sama dengan 40, ditulis ulang menjadi x plus y sama dengan 40. Kita eliminasi dengan kali 1 yang di atas, kali 2 yang di bawah. Maka didapatlah hasil pengurangannya, yaitu y sama dengan 20. Nah, kemudian substitusi kepersamaan kedua, ternyata akan didapat hasilnya adalah x sama dengan 20, atau dengan kata lain koordinatnya adalah 20,20. Sehingga, fungsi objektifnya bisa kita uji dengan 4 titik ini, yaitu pertama 0,0, kedua 0,100 per 3. Namun, karena kita berbicara tentang biaya, keuntungan, dan membeli kue, tidak mungkin orang membeli kuenya dengan bentuk picahan ya, yaitu 100 per 3. Berarti kita gunakan pendekatan bilangan bulat. Nah, 100 per 3 itu kurang lebih 33,333. Sekarang kita bulatkan ke bawah, maka dapatlah koordinatnya yang lebih rasional atau lebih enak dibacanya, karena tadi harus bilangan bulat, yaitu 0,33. Titik yang ketiga, yaitu 40,0, dan titik yang keempat adalah 20,20. Mari kita uji ke fungsi objektif. Dengan fungsi objektif adalah X,Y, 800, X, 900, Y, dan ada 4 titik ya. Yaitu 0,0, 0,33 yang tadi kita bulatkan. Kita dekatkan dia dengan bilangan bulat setelah pempecahan disimal. Kemudian 40,0, dan 20,20. Kita coba mulai dari titik 0,0 disubstitusi, ternyata didapat 0 rupiah. Kemudian titik 0,33 kita substitusi, didapatlah 29,700 rupiah. Titik ketiga kita substitusi, didapatlah 32,000 rupiah. Dan titik keempat kita substitusi ke fungsi objektif, ternyata didapat 34,000 rupiah. Nah, dari 4 titik ini, ternyata ada 1 titik yang memiliki nilai yang paling besar ya, keuntungan terbesar, yaitu 34,000 rupiah ketika QA-nya 20, dan QB-nya 20. Dan keuntungan terbesarnya adalah 34,000, sesuai dengan opsi yang C. Demikian pembahasan soal kali ini, kita berjumpa lagi di soal berikutnya.